Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah ditemukannya mobil pertama kali Yaitu Cegidang Udah Mobilitas manusia Ini dengan moda transportasi Yang semakin beragam Seperti salah satunya Transportasi darab Menggunakan mobil Merupakan alat transportasi Yang populer digunakan saat ini Namun kita pasti jarang Tahu atau tidak mau tahu Bagaimana sejarah ditemukannya Mobil tersebut Pertama kalinya Tentu hal tersebut menjadi cerita unik saat ini Bagaimana pendahulu Kita menciptakan penemuan Yang sangat monumental Yang menjadi cikal bakal Berbagai berkembangnya kendaraan Kendaraan canggih dan mewah Sampai saat ini Sejarah atau asal-muasal ditemukannya Mobil pertama kali dunia Mulai dengan kendaraan roda 3 Di tahun 1769 Yang menggunakan tenaga mesin kuap Oleh Nicholas Joseph Cote Dari negara Perancis Penemuan tersebut Belum mendapat sebutan yang baik Di daerah asalnya Kemudian diteruskan ke Britania Di tahun 1801 Oleh Richard Trafficking Dikembangkan menjadi kerobak kuap Kendaraan tersebut terlihat aneh Namun setelah Namun setelah pada perkembangan berikutnya Dengan penambahan berbagai fitur Seperti transmisi Multi kecepatan Rem tangan Sepir dan peningkatan kecepatan Membuatnya berkembang baik dan sukses Dari apa yang ditemukan oleh Chagot Membuat insinyur lain Meniru jejaknya Seperti pada tahun 1784 Di Inggris William Murdoch Berkerjasama dengan James Watt Menciptakan mobil sejenis Sejenis yang bermesin Watt juga Dalam sejarah perkembangan Kendaraan tersebut Mobil pertama kali dibuat Dengan tenaga bensin Oleh Friedrich William Lansetter Pada tahun 1896 Yang juga Mematengkan penemuan Renca kram Dan pada tahun 1890 Di USA Digunakan pertama kali Ethanol sebagai bahan bakar Kendaraan tersebut Dan sekarang di Amerika Serikat Memiliki mobil Lebih banyak dibandingkan Dengan negara-negara lain Tetapi Jepang adalah Sebagai pusat produksi mobil tersebut Pada tahun 1789 Di Amerika Serikat Diberikan hak patent pertama kali Kepada Oliver Evans Dan hasil pembuatan Evans Didemonstrasikan pertama kali Pada tahun 1804 Berupa kendaraan Dengan tenaga uap Yang sanggup melaju di darat Dan juga di air Penemuan ini bukan hanya Sebuah mobil Tetapi kendaraan amfibi Pertama yang berhasil ditemukan Di tahun 1886 Secara terpisah Penemu dari Jerman Mengembalikan mobil Dengan menggunakan Bahan bakar bensin Kemudian penemuan Pada tanggal 3 Juli 1886 Oleh Kabel Menzim Dan juga William Malbert Dan Goethe Dermot Sejarah perkembangan mobil Sejarah perkembangan mobil Berikutnya Yaitu Penebuan pada 5 November 1895 Saat tersebut Ditemukan mobil Permesin 2 Tak di Amerika Serikat Dan diberikan hak patent Kepada penemunya Yaitu George B. Silver Perkembangan industri mobil Bersaik mobil dengan Tenaga mesin uap Bensin Dan Lestri Dalam beberapa dekade Tersaik Tetapi akhirnya pada tahun 1910 Didominasi oleh Kendaraan yang menggunakan Bahan bakar Bensin Jika dilihat dari Skala produksi Pada tahun 1902 Osmo B. memproduksi Mobil dengan Skala besar Dan dengan Harga terjangkau Dalam dekade berikutnya Dikembangkan Dan diproduksi Secara besar-besar Pula Di tahun 1910 Oleh Hentu Ford Memang perkembangan Dan penemuan Industri mobil Dari Periode 1900 Dan 1920 Berkembang Sangat cepat Itu juga Dikarenakan Banyaknya Produsen mobil Kecil Juga ikut bersaik Untuk menarik Perhatian dunia Nah itulah Sekilas sejarah Tentukan mobil Pertama kali di dunia Sehingga kita bisa Tentukan Berbagai macam Kendaraan saat ini Baik itu dengan Spesifikasi standar Dengan harga murah Dan juga mobil Dengan berbagai Kemewahan Dan fitur canggih Yang melengkapinya Yang bisa Melampaui Dengan harga Dihampai Bermilyar Nah itu Sejarah dari Hadirnya mobil Guasa-muasa Dari kendaraan mobil Yang sering kita pakai Saat ini Menurut saya dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi